Saya punya beberapa pertanyaan buat Gisah. Sekarang ke Ayah. Kering banget loh, Gisah mau tangan dulu dong buat Gisah dulu. Kalau Ayah ini kebalikan nih, kalau... Saya lihat di videonya, kalau Gisah itu kan dikasih surprise gitu. Kalau Ayah ini inisiatif kayaknya ya, entah ibunya atau kamunya nih inisiatif. Mama, iya. Jadi ini kebalikan nih Pak Mirsa, kalau Ayah itu ibunya datang ke tempat Ayah bertugas ya. Sambil bawa opor segala, bawa makanan di rumah. Ini hebat juga nih ibunya nih ya, langsung ke lokasi. Coba kita sama-sama lihat bagaimana ya, ibu dari Ayah mendatangi tempat lokasi, sehingga pada akhirnya malahan ngasih makan buat para kru juga. Saya makasih loh Tante loh, udah dibawain makanan lebaran buat teman-teman MNC yang bertugas. Coba sama-sama kita saksikan ya. Sampai jadi... Nah ini hebat nih, kalau Ayah di bawah makanannya ke sana. Itu ibunya niat bayar gak ya anak-anak? Anyway ke mandul. Bentar dari saya aja, Mas Udang Mama. Oh gitu ya. Langsung ke anaknya aja. Kalau Ayah ceritanya gimana ya? Waktu di hari lebaran itu, ibu datang ke lokasi apa Ayah sudah tahu? Atau kejutan juga dari keluarga? Iya jadi awalnya memang, ini kan tahun pertama gak lebaran sama Mama di rumah gitu ya. Karena kan memang setiap tahun selalu bareng, gak pernah pisah gitu dan selalu rame. Dan Ayah tuh yang paling rame di rumah gitu memang kan. Terus Mama kayak, udah Mama kesana aja orang dua jam doang gitu kan. Yang bener Mak, iya. Mama kesana yaudah. Tapi kalau gak bawa makanan gak enak dong. Yaudah terbawain. Terus aku kayak, tapi kalau dibawa cuma adik aja gak enak dong Mama teman-teman. Udah gampang, kata yaudah terserah deh gitu kan. Terus sibuk banget kan mas dia chat aja kadang ke skip gitu kan. Sampai akhirnya hari H, Dek kita mau jalan ya gitu. Akhirnya dateng kan, kutuk-kutuk-kutuk bahwa, banyak banget makanan nih itu ngapain. Akhirnya yaudah chatin teman-teman kan. Kesini yuk kita makan bareng satu rame. Ketemu Mama. Akhirnya lucu juga anak-anak teman-teman yang ada di lapangan kayak, menantu Mama Pertua, Mama Pertua. Itu ada maunya. Ada maunya. Opportunis semua. Biar nambah. Tapi kamu semuanya dicipin gak makanannya? Kebetulan kita gak sempat mampir. Lagi tugas. Kasih surprise untuk Giselle. Oh itu di hari yang bersamaan? Di hari yang bersamaan. Di hari yang bersamaan di beda tempat tapi. Oh itu sama di hari yang bersamaan. Oke oke. Cuma beda nasib aja kalian. Beda nasib. Saja. Karena kan kalau Giselle itu tim yang mobile ya. Mas kolohnya kan yang berjaga di gerbang atau cekampek utama tuh. Jadi kita memang stand disitu, sembahin disitu terus. Berapa lama tuh kemarin Mama disitu? Mama sampai sana kira-kira jam 11 sampai jam 3 sih balik. Bawa ponakan banyak banget. Semuanya rame-rame. Tapi akhirnya kalau ayah ketemu sama. Alhamdulillah. Masih dikasih umur banyak. Jadi belum ngalamin apa yang kamu rasain. Belum. Belum tuh Giselle. Belum. Kalau yang harus bisa. Eh gak mewek lagi deh. Gak mewek dong. Gak apa-apa. Belum ketemu sama ibunya loh sampai sekarang. Iya. Kita terbangkan aja nih ibunya. Hah? Tapi kamu sekarang kabur aja nanti dari sini ketemu sama ibu. Ya diizinkan dulu mungkin. Oh gitu ya. Emang ada yang gak izinin? Tapi makasih banget kalau Mas Palu. By the way nih. Apa dari tim atasan-atasan juga kayak supportif banget. Kalau kemarin sempat izin juga kan. Kalau Mama mau dateng. Ya udah gak apa-apa dateng aja lah. Gitu kan. Kita kan. Ini kan bukan karantina gitu ya. Dateng aja gitu. Jadi kan bukan Indonesian Idol. Iya. Kita malah yang makasih. Saya selalu bilang sama teman-teman di redaksi gitu. Kalau kita harus memanusiakan manusia gitu. Jadi apa aja yang bisa kita siapin. Ya harus kita support terbaik ya buat teman-teman di lapangan. Ini kan pengorbanan besar. I've been there anyway kan. Saya pernah ngerasain di tempatnya Giselle, tempatnya Aya, tempatnya TJ. Dan itu gak mudah. Apalagi waktu saya tugas pertama kali saya udah punya anak ya. Jadinya wah beda tuh dramanya tuh.